Atasi nyeri pada saat haid dengan 5 cara melancarkan haid tanpa banyak bergerak. Salah satu permasalahan wanita pada saat haid adalah sering adanya rasanya nyeri yang dahsyat. Rasa sakit ini biasanya disebabkan karena kontraksi berlebih, sehingga rahim perlu mengeluarkan darah dengan cara yang ekstra. Anda bisa melakukannya di rumah tanpa perlu banyak bergerak, mulai sekarang saatnya katakan sampai jumpa kepada nyeri menstruasi. Karena Anda bisa memiliki masa haid yang lebih nyaman dengan cara di bawah ini. Tapi sebelum masuk ke 5 cara melancarkan haid tanpa banyak bergerak, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. Istirahat yang cukup Cara pertama yang membuat Anda tidak perlu banyak bergerak adalah istirahat. Sebelum Anda merasakan nyeri pada saat haid, pastikan Anda mengetahui waktu haidnya. Sehingga, Anda bisa lebih menikmati istirahat sebelum terjadi menstruasi. Istirahat juga bisa menjadi salah satu kunci untuk menormalisasi kembali sel dan anggota tubuh yang lemah akibat kelelahan. Pastikan untuk tetap bisa tidur di malam hari, jauhi insomnia, karena hal tersebut bisa menurunkan tensi darah, dan menjadi penyebab nyeri saat haid. 2. Jauhi perasaan stres Stres merupakan salah satu aspek kenapa tubuh bisa memiliki penyakit. Hal ini karena kondisi tubuh harus kerja berlebihan, termasuk otak sehingga bisa membuat hormon tidak stabil. Stres juga bisa menjadi salah satu pemicu kenapa haid tidak lancar, sehingga Anda harus sering-sering menenangkan diri supaya tidak stres. Kuncinya pada istirahat yang cukup, dan kendalikan diri dengan baik. 3. Memulai Gaya Hidup Sehat Gaya hidup sehat bisa dimulai dengan bangun pagi karena Anda bisa mendapatkan sinar matahari yang baik untuk kesehatan. Selain itu, gaya hidup sehat juga bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan sakit haid, sehingga haid Anda bisa menjadi lebih lancar. Anda harus beralih dengan mulai memakan makanan sehat dan kaya akan nutrisi, terutama makanan yang mengandung zat besi. Makanan tersebut mampu melancarkan siklus haid, sehingga menjadi lebih lancar loh. Salah satu contohnya ada pada daun singkong dan bayam. Di samping itu, mengkonsumsi makanan saja tak cukup, Anda harus mulai menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Bisa dimulai dengan lari pagi, atau olahraga pemanasan yang sederhana, yang bisa Anda lakukan di rumah dengan cepat. Anda juga harus mulai untuk mengurangi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Dua zat ini bisa menjadi pemicu kerusakan kesuburan pada tubuh, sehingga membuat siklus haid tidak lancar. Pastikan untuk menjaga pola makan dan berolahraga secara rutin. Empat, mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D merupakan salah satu cara melancarkan haid yang wajib dilakukan oleh setiap wanita. Zat ini mampu menyerap kandungan kalsium pada usus, dan akan memberikan efek yang baik untuk perkembangan dan kesehatan tulang Anda. Vitamin D juga mampu mengatur ovulasi pada tubuh supaya bisa menjaga siklus haid dengan baik. Ciri haid yang tidak sehat bisa dilihat dari kandungan vitamin D pada tubuh, sehingga Anda harus banyak-banyak mengkonsumsi vitamin D dengan baik. 5. Jaga hidrasi tubuh Anda Cara terakhir untuk melancarkan haid bisa dilihat dari terhidrasinya tubuh kita. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak mengkonsumsi air putih untuk meningkatkan kadar mineral pada tubuh, sehingga Anda bisa menjaga kesehatan rahim tanpa banyak bergerak. Nah, itulah 5 cara melancarkan haid tanpa banyak bergerak, pastikan untuk tetap menjaga kesehatan, dan Anda bisa lakukan sekarang juga. Share video ini jika bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Fet Aktifator Pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan 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 Pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan